Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pilihan ganda uji pemahaman materi IPS kelas 7 halaman 188-190 Untuk bagian SI-nya, akan kita bahas di video selanjutnya, silakan teman-teman cek di akhir video ini untuk melihat pembahasan SI-nya Kali ini kita akan membahas bagian pilihan gandanya dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu Mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Uji pemahaman materi nomor 1 Konsumsi EPA terhadap bakso lebih tinggi dibandingkan konsumsi ROSI yang lebih menyenangkan pempek Hal ini menunjukkan perbedaan A. Pendapatan B. Keinginan C. Harga Atau D. Selera Nah, untuk nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah pada option Bisa teman-teman lihat di sini adalah pada option D, selera Jadi untuk nomor 1 ini menunjukkan perbedaan selera Silakan teman-teman conteng pada option D untuk jawaban nomor 1 Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, nomor 2 2. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi Jika harga barang-barang konsumsi naik, orang akan A. Menambah jumlah barang yang dikonsumsi B. Menambah jumlah jasa yang dikonsumsi C. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi Atau D. Beralih membeli barang yang dikonsumsi Untuk nomor 2, jawaban yang tepat pada option Bisa teman-teman lihat di sini adalah itu pada option C Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi Jadi jika tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi Jika harga barang-barang naik, orang akan mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi tersebut Jika harganya meningkat, maka orang-orang akan mengurangi membeli barang tersebut Jadi untuk nomor 2, jawabannya silakan teman-teman conteng pada option C Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 3 Tiga, produksi dalam arti sempit adalah A. Menciptakan barang dan jasa B. Mengambil langsung dari alam C. Menciptakan dan meningkatkan keindahan barang dan jasa Atau D. Menciptakan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa Nah untuk nomor 3, jawaban yang tepat pada option D Menciptakan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa Jadi produksi dalam arti sempit adalah menciptakan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa Silakan teman-teman conteng pada option D untuk jawaban nomor 3 Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 4 Empat, diantara jawaban berikut yang bukan tujuan distribusi yaitu A. Menyeluruhkan barang ke produsen ke konsumen B. Membantu kegiatan produsen dengan meningkatkan hasil produksi melalui pemasaran C. Membantu meningkatkan kegunaan barang Atau D. Menjual barang dengan harga murah Untuk nomor 4, jawaban yang tepat pada option D Menjual barang dengan harga murah Jadi yang bukan Di antara jawaban berikut ini, yang bukan tujuan distribusi yaitu menjual barang dengan harga murah Untuk nomor 4, silakan teman-teman conteng pada option D Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 5 5. Maksud kreatif yaitu A. Kemampuan berpikir kreatif B. Memiliki kemampuan mencipta C. Memiliki kemampuan memperkenalkan hal baru Atau D. Memiliki kemampuan mengembangkan hal baru Untuk nomor 5, maksud kreatif adalah sebagai berikut Jawabannya yaitu pada option B Memiliki kemampuan mencipta Jadi itulah yang dimaksud dengan kreatif Silakan teman-teman conteng pada option B untuk jawaban nomor 5 Memiliki kemampuan mencipta Untuk yang D ini C. Memiliki kemampuan memperkenalkan hal baru Memiliki kemampuan mengembangkan hal baru Ini hampir mirip dengan kata inovatif Bukan kreatif Jadi untuk nomor 5 ini yang kemungkinan sangat tepat yaitu B Memiliki kemampuan mencipta Itulah yang dimaksud dengan kreatif Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 6 Manfaat yang dapat diperoleh jika seseorang memiliki jiwa wira usaha yaitu dapat A. Mengandalkan orang lain B. Memimpin diri sendiri C. Mengandalkan orang tua Atau D. Memimpin semua orang Untuk nomor 6 jawaban yang tepat pada option B Memimpin diri sendiri Jadi manfaat yang diperoleh jika seseorang memiliki jiwa wira usaha yaitu dapat memimpin diri sendiri Jadi untuk nomor 6 silahkan teman-teman conteng pada option B Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 7 Untuk nomor 7 Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu disebut Untuk nomor 7 jawaban yang tepat pada option A. Permintaan Jadi yang dimaksud dengan permintaan yaitu jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu Jadi untuk nomor 7 silahkan teman-teman conteng pada option A. Permintaan Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 8 8 Berdasarkan gambar kurva di atas dapat disimpulkan bahwa A. Bila harga turun jumlah yang ditawarkan bertambah B. Jika harga naik jumlah yang ditawarkan berkurang B. Bila harga turun jumlah yang ditawarkan sedang D. Jika harga naik Maka jumlah yang ditawarkan bertambah Untuk nomor 8 ini Pada grafik ini pada kurva ini disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah pada option D Jika harga naik jumlah yang ditawarkan bertambah Seperti teman-teman lihat disini Jika harganya naik Ini naik Maka jumlah yang ditawarkan bertambah Bisa teman-teman lihat disini Jadi untuk nomor 8 silahkan teman-teman conteng pada option D Kita masuk ke nomor 9 Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini 1. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha 2. Membeli barang yang dianggap perlu dan penting 3. Menyisihkan dana untuk membantu sesama 4. Membeli barang yang berkualitas 5. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan Berdasarkan pernyataan di atas Yang merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial Ditunjukkan oleh nomor Untuk nomor 9 Jawaban yang tepat pada option Bisa teman-teman lihat disini Pada option D 1. Yang pertama 1. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha Yang ketiga Menyisihkan dana untuk membantu sesama Dan yang lima Membantu orang lain yang mengalami kesulitan Jadi Kegiatan manusia sebagai makhluk sosial Ditunjukkan dari nomor 1, 3, dan 5 Hasilkan teman-teman conteng pada option D Untuk jawaban nomor 9 Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor terakhir yaitu nomor 10 10. Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha Ialah A. Biaya produksi setinggi-tingginya B. Mencari laba sebanyak-banyaknya C. Menerima pegawai sebanyak-banyaknya Atau D. Memproduksi barang sebanyak-banyaknya Nah untuk nomor 10 ini Dalam motif ekonomi bagi pengusaha Yakni jawabannya yaitu mencari laba sebanyak-banyaknya Dalam kegiatan ekonomi Pengusaha harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya Jadi untuk nomor 10 Silahkan teman-teman conteng pada option B Mencari laba sebanyak-banyaknya Dan mungkin teman-teman kita ulangi lagi Untuk nomor 1 jawabannya D. Selera Nomor 2 C. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi Nomor 3 D. Menciptakan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa Nomor 4 D. Menjual barang dengan harga mora Nomor 5 B. Memiliki kemampuan mencipta Nomor 6 B. Memimpin diri sendiri Nomor 7 Permintaan Nomor 8 Jika harga naik jumlah yang ditawarkan bertambah Nomor 9 D. Mencari laba sebanyak-banyaknya Dan mungkin teman-teman itu saja untuk pembahasan Pilihan ganda Uji pemahaman materi bab 3 Atau tema 3 IPS kelas 7 Halaman 188 Sependangan 190 Untuk bagian esenya Akan kita bahas di video selanjutnya Jika teman-teman merasa terbantu Dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini Dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton